Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu bersama aku Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang subsidi pembelian motor listrik, kemudian kesaksian Richard Eliezer dan teguran Jokowi soal realisasi APBD. Dari luar negeri ada bom bunuh diri di Pakistan dan distribusi iPhone yang terancam terhambat gara-gara protes anti-lockdown di China. Mari kita simak selengkapnya. Menjelang pergantian tahun, pemerintah berencana menyubsidi pembelian motor listrik. Besaran subsidinya mencapai 6,5 juta rupiah per unit. Makanya segera ini sekarang mobil listrik kita luncurkan. Dengan subsidi, misalnya sepeda motor kita lagi finalisasi. Berapa juta kita mau kasih subsidi sepeda motor? Mungkin 6 juta. Di Thailand mungkin 7 juta, kita mungkin 6,5 juta atau berapa. Kira-kira berkisar segitu. Mobil, berapa juta kita mau kasih. Kenapa? Dia tidak akan beli bensin lagi. Jadi kita hitung-hitung, tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik daripada sepeda motor fosil dan begitu juga mobil. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Welcoming Stronger Investment Post Pandemic pada 29 November 2022. Tak hanya motor, pemerintah juga tengah menyelesaikan skema subsidi untuk pembelian mobil listrik. Di samping itu ada juga skema konversi atau tukar mesin sepeda motor dengan sepeda motor listrik. Seluruh upaya itu bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dalam memiliki mobil dan motor listrik. Pasalnya permintaan kendaraan listrik masih tergolong lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil lantaran harga kendaraan listrik lebih tinggi. Lebih lanjut, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat membuat kualitas udara kelak meningkat karena nggak ada lagi asap-asap yang bersumber dari transportasi berbahan bakar fosil. Tujuan lainnya yakni untuk mengembangkan industri kendaraan listrik beserta baterainya di dalam negeri. Indonesia memiliki target setidaknya 1,2 juta kepemilikan motor listrik pada 2024. Untuk mencapai target itu, total subsidi yang harus digelontorkan pemerintah mencapai 7,8 triliun rupiah. Hitungannya, satu kendaraan motor listrik bakal dapat subsidi negara sebesar 6,5 juta rupiah. Sementara untuk mobil listrik, ditargetkan mencapai 35 ribu unit dan belum ada pembahasan soal subsidi negara bagi pembelian mobil listrik. Namun upaya lain yang turut dilakukan pemerintah adalah pemotongan pajak untuk penjualan mobil listrik dan mobil hybrid sejak 2019. Soal penggunaan kendaraan listrik ini, arahannya datang langsung dari Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022 lalu. Menurut Luhut, Jokowi meminta para anggota Kabinet Indonesia Maju untuk mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan mengalihkannya ke pengembangan kendaraan listrik. Tujuannya, untuk mencapai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon hingga 29% pada 2023 dan mencapai net zero emission pada 2060 mendatang. Gimana nih menurutmu rencana subsidi ini? Jadi tertarikkah kamu untuk beli motor listrik tahun depan? Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin 30 November 2022. Dalam sidang tersebut, Richard Eliezer memberikan kesaksian tentang hubungan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kepada Majulis Hakim, Eliezer mengisahkan momen ketegangan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Itu terjadi sekitar Juni 2022. Eliezer sedang piket bersama Brigadir Yosua di rumah Saguling tempat Putri tinggal. Saat sedang piket, mendadak ada kejadian yang membuat Putri memerintahkan para ajudannya menyiapkan mobil. Setelah berputar-putar di daerah Kemang, Putri, Eliezer, Yosua, dan ajudan lain menuju ke rumah bangka tempat Ferdi Sambo sering beristirahat. Menurut penuturan Eliezer, saat turun di rumah bangka, Putri dalam kondisi marah. Sekitar setengah jam kemudian, Ferdi Sambo sampai di rumah bangka bersama ajudannya. Wajah Sambo, menurut Eliezer, juga terlihat marah. Eliezer tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun sekitar dua jam kemudian, ada seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Ia keluar dalam kondisi menangis. Eliezer mengaku tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dalam persidangan tersebut, Eliezer juga mengungkapkan bahwa Putri Candrawati dan Ferdi Sambo sudah pisah rumah. Eliezer menyebut Sambo lebih sering pulang ke rumah bangka. Sedangkan Putri dan anak-anaknya tinggal di rumah Saguling. Sambo hanya kadang berkunjung ke Saguling untuk ibadah minggu. Di persidangan kemarin, Eliezer dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Oke, mari kita jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu dari sepotong kesaksian. Kita tunggu majulis hakim mengetok palu untuk tahu seberapa besar peran dan kesalahan para terdakwa. Presiden Jokowi Dodo menyinggung realisasi APBD yang masih belum maksimal menjelang akhir tahun. Gak main-main, ada ratusan triliun rupiah yang masih mengendap. Ini disampaikan Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat Koordinasi Nasional Investasi 30 November 2022 kemarin. Di hadapan Menteri Investasi Bahlil Hadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkom Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, serta beberapa penjabat lain, Jokowi menyampaikan tegurannya soal realisasi APBD 2022. Pagi tadi, saya tanya ke Bu Menteri, ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya, tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini, paling Rp210.000, Rp220.000. Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank, masih Rp278.000.000. Kita ini cari investasi agar dapat arus moda masuk, yang sudah ada di kantong nggak dipakai. Ya percuma, Rp278.000.000 itu gede banget tuh, gede banget. Besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati. Jokowi menambahkan, situasi saat ini adalah situasi yang sangat sulit. Namun, Rp278.000.000.000 uang APBD yang ada di daerah malah belum direalisasikan. Selain itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera membelanjakan dana tersebut lewat program yang bermanfaat buat publik. Menurut Jokowi, realisasi belanja daerah memang baru diangka 62 persen, sedangkan realisasi belanja di tingkat nasional sudah mencapai 76 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan pemerintah daerah bisa terus mendorong penggunaan dan memaksimalkan APBD agar pemulihan ekonomi dapat lebih kuat lagi pada kuartal terakhir. Selain soal realisasi APBD, Jokowi juga kembali bersuara soal kemudahan investasi. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menegaskan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mempersulit pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan regulasi dan birokrasi yang berbelit. Jadi rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit. Baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Semuanya, jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh. Trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari polosi-polosi yang telah kita ambil. Target investasi di Indonesia tahun ini memang tidak main-main. Pemerintah menarget 1.200 triliun rupiah investasi masuk tahun ini. Jumlah ini meningkat dari target tahun lalu, sebesar 900 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahril Lahadalia, menyebut Indonesia berhasil mengumpulkan komitmen investasi sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 125 triliun rupiah dalam momen acara G20 kemarin. Salah satu investasi yang disepakati adalah investasi dengan CNGR Advanced Material Co. Ltd, sebuah perusahaan produsen Ternary Precursor asal China dengan total senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 78 triliun rupiah. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi hati-hati dampak negatifnya jika berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit juga harus dipangkas untuk meminimalisir celah korupsi. Bom bunuh diri yang menyasar patroli polisi di kota Kuwaita, Pakistan menyebabkan 4 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Bom itu meledak pada Rabu 30 November 2022 kemarin. Ledakan bom bunuh diri ini menewaskan 4 orang dan sekitar 30 orang luka-luka. Korban luka-luka termasuk perempuan dan anak-anak. Selain korban jiwa, ledakan ini juga menyebabkan 2 kendaraan rusak. Laporan awal menyebut pelaku bom bunuh diri membawa 25 kilogram bahan peledak dalam kendaraannya. Gelombok Taliban Pakistan, Tariq Taliban Pakistan atau TTP mengklaim sebagai dalang dibalik aksi ini. TTP menyebut, bom ini sebagai aksi balas dendam kematian anggotanya Omar Khalid Khoraesani. Menurut pejabat kepolisian setempat, saat ledakan terjadi, patroli polisi itu tengah mengawal tim vaksinasi polio di ibu kota provinsi Balochistan dan seorang anggota polisi, seorang perempuan, dan seorang anak dilaporkan tewas. Kelompok milisi Pakistan memang kerap menarketkan tim vaksinasi polio sebab mereka menganggap imunisasi adalah senjata bagi negara barat untuk mematamatai mereka. Selama dekade terakhir, tercatat hampir 100 orang yang terkait dengan kampanye imunisasi tewas. Sedangkan pada tahun ini, setidaknya ada 5 serangan terhadap tim polio. Kasus terakhir terjadi pada bulan Oktober. Kasus polio di Pakistan memang tengah meningkat. Pada tahun ini dilaporkan ada 20 kasus polio baru yang seluruhnya terjadi di provinsi Khaybara Pak Tungkwar. Perdana Menteri Sheikh Bas Sharif mengutuk ledakan itu. Ia mengungkapkan kesedihannya atas kematian warga sipil dan penjabat polisi. Sheikh Bas menyebut, para petugas sedang menjalankan tugas negara memberantas polio tanpa khawatir akan nyawanya. Ketua Menteri Balkhistan Abdul Qudus Bizenco berjanji untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Federal Rana Shanaullah juga mengecam serangan itu dan meminta penyelidikan terperinci atas insiden itu. Kejadian ini mencerminkan betapa pentingnya edukasi kesehatan untuk para masyarakat. Apple memprediksikan distribusi iPhone akan tertunda hingga waktu lama. Konsumen harus menunggu 4 hingga 5 minggu untuk menerima pesanan mereka. Raksasa teknologi itu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemasok untuk mengembalikan tingkat produksi normal sambil memasihkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Apple menyebut pembatasan COVID-19 di pabrik Chengchou, China mengibatkan produksi iPhone 14 Pro dan variannya berkurang signifikan. Analis TF International Securities Ming-Chi Kuo memperkirakan produksi pabrik iPhone di Chengchou yang terganggu protes buruh mempengaruhi pengurangan distribusi hingga 20 juta unit. Saham Apple pun turun 2,1 persen melemah untuk sesi keempat berturut-turut. iPhone jadi produk yang paling berkontribusi pada Apple. Pendapatan iPhone tercatat mencapai 71,62 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 57,8 persen dari total pendapatan perusahaan besutan Steve Jobs ini. Kebijakan lockdown di China belakangan memang menimbulkan perintetan gelombang aksi protes masyarakat. Pabrik perakitan Apple di Chengchou pun turun terdampak. Bulan lalu para pekerja meninggalkan pabrik itu karena khawatir akan COVID-19. Pabrik itu lantas kekurangan pekerja dan akhirnya menawarkan bonus kepada pekerja yang pergi untuk kembali. Aksi protes kemudian muncul ketika staff yang baru direkrut mengungkap bahwa perusahaan tak memberikan bonus yang dijanjikan. Aksi protes baru reda setelah perusahaan menawarkan 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah yang setara dengan 2 bulan gaji para pekerja. COVID-19 yang masih belum reda ini memang menghantui ya. sektor bisnis pun terdampak gara-garanya. Makanya jangan kendor prokesnya. Pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa udah ambil vaksin belum? Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.